Pada saat di tahun 2016-2016, saya diuji ibu saya sakit. Dari 2012 sampai 2016, saya belum punya tim yang lumayan cukup bisa meng-cover segala bentuk kebutuhan tahun job di Nara. Karena dulu saya tidak punya keberanian untuk bisa meng-hire karyawan, karena saya menganggap untuk saat ini saja buat menghidupi kegiatan atau asrama saja saya masih sulit. Halo, Ran. Apa kabar? Ya, lumayanlah. Dengan kondisi pandemi seperti ini, ada beberapa kesibukan yang baru, karena kita harus tetap bisa bertahan hidup, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Oke, ini aku ganggu nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi kebetulan ini gue mau Zoom. Mungkin bisa ikut gue ke atas kali, Ran, ya? Oke, yuk. Mantap. Biasanya kalau Zoom, suka berapa jam, Mas? Biasanya kalau misalkan sehari, biasanya ada 3 Zoom. Tapi yang sekarang paling ya setengah jam, karena memang ada meeting internal saja buat kegiatan yang mau dilakukan dalam waktu dekat. Oke. Nah, yuk, Ran. Siap. Makasih ya semuanya. Saya cabut dulu, masih ada beberapa hal yang harus dilakuin lagi. Siap. Thank you. Aduh, kelamaan meetingnya tadi lagi persiapan project soalnya untuk dalam waktu dekat ini. Iya, tadi dengar juga tuh kayaknya seru banget ya projectnya ya. Iya. Mau ada project webinar. Diseru-seruin. Oke. Nah, mungkin kita bisa ikut saya nih ke agenda selanjutnya, mau ke kantor. Ada beberapa hal juga mau dilakuin di kantor. Ayo. Siap. Ya, ayo berangkat ya. Nah, ini Ran, kantor Nara. Selamat datang di kantor Nara. Wih, mantap. Tapi Mas, kok ada gerobaknya di depan? Nah, ini baso aci ini salah satu produk inovasi pas pandemi. Nah, ini kebetulan insan Nara yang bertanggung jawab sebagai pengolah usahanya. Nah, ini nih Ran, pejuang-pejuang Nara. Oh, halo semuanya. Halo. Total ada berapa karyawan sih? Kalau sekarang, terhitung nanti November, ada 17 di luar daripada pengajar ya. Habis ini kita kemana? Habis ini kita mungkin bisa melihat sekolah Nara atau PKBM Nara Kreatif. Jadi kebetulan di sana lagi ada anak-anak sedang belajar komputer. Dan juga lagi ada pemberian regalisir ijazah. Oke, nah ini sekolah Nara nih, Ran. Oh, gitu. Oke, yuk silahkan masuk. Nah, ini lagi ada proses pendaftaran. Nah, ini ibu PKBM-nya nih. Oke. Oke, yuk kita ke atas yuk melihat anak-anak belajar komputer. Oke, nah ini Ran, kelas lab komputer. Nah, kebelahan ini anak-anak lagi belajar. Nah, ini ada pak gurunya nih. Pak gurunya lumayan langsing. Satu kelas isi berapa orang? Ini harusnya kurang lebih ada 10. Tapi kebetulan karena hujan, mungkin anak-anak masih ada di jalan. Jadi terlambat. Ini lagi anak-anak lagi belajar komputer. Oke, mantap. Oke, Ran. Nah, mungkin kita bisa lihat ke lokasi satunya lagi ya. Siap. Aku pengen tahu gimana sih bisnis Nara ini berdiri. Oke, jadi dulu 2012 kebetulan gue kuliah di Politenik Negeri Jakarta. Jurusan Teknik Mesin. Nah, waktu itu dapet program dari kampus namanya Program Mahasiswa Wira Usaha atau PMW. Waktu itu awal mulanya adalah terpikirkan itu bagaimana merelokasikan anak-anak di jalanan dan juga anak putus sekolah. Nah, dari awal didirikannya Nara Kreatif sampai sekarang, itu tahun demi tahun menurut saya itu punya tantangan dan masalah yang berbeda-beda. Selama 2012 sampai sekarang, masalah yang terkesan buat saya dan itu membuat harus Nara Jauh lebih baik lagi. Pada saat di tahun 2016-2016, saya diuji ibu saya sakit. Dan di tahun itu, dari 2012 sampai 2016, saya belum punya tim yang lumayan cukup bisa meng-cover segala bentuk kebutuhan tahun job di Nara. Tiba-tiba ibu saya harus lumayan cukup sakit, lumayan cukup kritis. Nah, itu kurang lebih 3 bulan saya harus full merawat orang tua karena kebulan saya anak semata wayang. Nah, di kondisi seperti itu, akhirnya Nara terbengkalai. Tapi anak-anak harus tetap hidup, sekolah juga tetap harus berjalan. Jadi, saya di situ mendapatkan ujian, tapi saya mencoba menjadi hikmahnya untuk saya bisa mengevaluasi dan memperbaiki segala sesuatu yang ada di Nara. Salah satunya adalah saya harus yang namanya melakukan, memberanikan diri tepatnya mempunyai karyawan. Karena dulu saya tidak punya keberanian untuk bisa meng-hire karyawan, karena saya menganggap untuk saat ini saja, buat menghidupi kegiatan atau asrama saja, saya masih sulit mendapatkan uangnya. Apalagi saya harus menggaji karyawan. Nah, itu yang membuat saya, oh saya nggak mungkin punya karyawan. Tapi pada saat ujian itu datang, saya menyimpulkan saya nggak mau menjadi founder sindrom. Akhirnya yang saya putuskan adalah, berarti saya harus mempunyai tim, harus mempunyai karyawan, dan harus mempunyai sistem yang baik. Di situlah akhirnya saya melihat, oke ini berarti harus saya perbaiki. Itu sih masalah yang menurut saya sampai sekarang terkesan. Kalau kondisi sekarang terjadi di 2020, mungkin ini bukan permasalahan hanya untuk Nara ya, tapi adalah isunya global pandemi. Jadi makanya inilah, karena saya ajak ke lokasi-lokasi yang akan kita datangin ini, ini salah satu inisiatif yang kita lakukan untuk bertahan hidup. Akhirnya saya putuskan. Lokasi kali ya? Iya. Inovasi, yang dimana untuk kita bertahan hidup, yang selama ini mungkin fokusnya kita adalah B2B, yaitu bisnisnya lebih kepada sampah. Dan akhirnya sekarang ini, kita harus mencoba mengajak anak-anak Nara, apa yang kita sebut dengan Insanara, untuk dia bisa berwirausaha. Nah makanya ini ada beberapa usaha yang nanti mungkin Rana bisa lihat juga. Ini salah satu strategi kita untuk bertahan hidup. Nah Ran, ayo. Nah ini usaha anak Nara yang tadi gue ceritain. Oh, nice. Nah apa Tur ini salah satu anak Nara. Nah ada Tur, udah jadi kopinya? Ini yang khasnya di sini nih? Wih, mantap. Nah mungkin coba. Thank you. Kita memang fokusnya itu ingin mencoba memberikan kepada konsumen itu menu tradisional. Atau rasa rata yang nature seperti kayak kita ada kopi kelepon, terus juga ada wedang. Jadi memang kita ingin mengedepankan rasa-rasa tradisionalnya Indonesia. Wah Mas Nezai, ini apa lagi produknya? Nah ini salah satu kegiatan Insanara. Nah ini tadi kita abis TAPI Nara, sekarang kita ke sambal cobek Napi PKBM. Nah ini kebetulan Andri yang bertanggung jawab sebagai pengolah usahanya. Oke, jadi ini merupakan salah satu inovasi lagi ya? Iya, ini salah satu inovasi dari Nara untuk kita bisa survive dari kondisi pandemi. Aku pengen tahu dong, pesan dari Mas Nezai untuk pengusaha muda? Oke, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang ingin menjadi wira usaha atau yang sudah menjalankan tapi kondisi saat ini dituntut sekali untuk kita bisa melihat suatu problem. Nah dari sisi problem tersebutlah kita bisa mengidentifikasi yang dimana nanti hasilnya menjadi suatu bisnis. Karena memang menjadi seorang pengusaha harus mempunyai kejelian untuk melihat suatu peluang. Peluang yang dimaksud adalah bisa melihat dari permasalahan yang terjadi saat ini dan kita bisa memberikan solusinya. Itulah yang menjadi bisnis untuk bisa kita lakukan. Oke, mantap Mas Nezai. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Oke, thank you Rana. Sukses untuk di Tidak Nara ya. Siap, sama-sama. Sampai jumpa, selamat malam. Sampai jumpa.